Bersua kembali Tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat Mudah-mudahan seperti itu Di program Digital Business Series Untuk hari ini Seperti biasa nanti kita akan bersua Dengan Pak Idam Asari Beliau pastinya Anda juga sudah tahu ya Praktisi dan coach Digital Marketing Dan Digital Startup Untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Yaitu optimasi aplikasi Seluler Google Business School Nanti juga ada peluang Dengan Satu di antara UMKM Yaitu UMKM Mozambi Sidoarjo Untuk program Digital Business Series ini Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami Di 031-896-1514 Atau juga Kirim ke WA kami ya Di 0821-3264-1009 Serta juga Anda bisa Lihat tayangan visualnya Melalui channel Youtube kami Di LPPL Radio Suara Sidoarjo Dan nanti tapping untuk rekamannya Bisa Anda cek di Channel Youtube kami Suara Sidoarjo Channel Untuk program Digital Business Series ini Juga disiarkan di Radio Praja Angkasa Terenggalek Radio Suara Anjuk Ladang Air Sal FM Nganjuk Dan Radio Guyu Perukun RGR Tulungagung Ya saya Sapa terlebih dahulu Selamat pagi Assalamualaikum Pak Idam Pagi Mas Panji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah pakai kaos hijau ini Seger Fresh rasanya ini Seger Saya juga kelihatan agak sedikit Aneh dengan Mas Panji Pakai batik ya Sepertinya rapi banget ya Ya mungkin ada hajatan kali ya Saya harus siap-siap pakai batik gitu ya Biasanya begitu ya hajatannya Padahal kalau pakai batik itu kan Nggak selalu hajatan gitu ya Karena ya bisa dipakai untuk segala suasana ini Sekarang umum ya Mas Panji ya Dulu kan Dulu kan kalau pakai batik Wah ini semua hajatan ya Kodangan gitu ya Betul resmi Sekarang sampai tiap hari ya Orang kantoran pakai batik ya Tangan pendek Tangan panjang Nah itu Sudah biasa gitu ya Karena di sisi lain Kita tahu batik ini ditetapkan juga Sebagai warisan Di tingkat dunia ya UNESCO oleh UNESCO Beberapa waktu lalu Baik Pak Idam Kali ini kita ketemu dengan Sahabat dari UMKM Mozambi Sidoarjo ya Iya betul Sudah tersambungkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hilmi Sudah masuk ke zoomnya Suara Sidoarjo Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Idam Keren Sehat ya Bu Hilmi ya Ini Bu Hilmi Mas Panji Oh iya Bu Hilmi ya Apa kabar? Selamat pagi Assalamualaikum Bu Hilmi Selamat pagi Waalaikumsalam Mas Panji Ya kalau minggu kemarin kan sudah Sama tiga Kalau saya kan belum Belum tahu begitu ya UMKM Mozambi Mungkin bisa disampaikan Ini lebih fokus ke Jualan apa ini Bu? Untuk Mo Hilmi Untuk Mozambi sendiri Adalah Snack atau camilan Yang bisa Dinikmati Untuk Semua segmentasi usia Oh begitu ya Segmentasi usia ya Semua segmentasi usia Jadi Semua Apa istilahnya itu Semua peluang Masuk ini Pak Idam berarti ya Ya betul Dari Anak-anak ya Anak-anak sampai Sampai Senior Orang dewasa Senior Ya itu Nanti saya tunjukkan Mas Panji Produknya nanti saya tunjukkan deh Adalah Terima kasih ya Bu Hilmi sudah dikirimin Ini ada di meja saya nih Paling pojok nih Nanti saya tunjukkan Kemasannya Sambil Bu Hilmi Login ke HP Satunya lagi ya Bu Hilmi Sambil masuk Barangkali mungkin disampaikan Sidoarjo mana ya Bu? Untuk Tempat usaha kami Ada di Blurukidul Pak Oh Blurukidul dekat sini ya Masuk kota juga itu Sidoarjo Sidoarjo kota Betul Oke Keren Keren Gitu Mas Panji Jadi kan Tujuan program kita kan Dari dulu Teori terus ya Prakteknya ini Mas Panji Nah ini luar biasa Pelaku MKM Terutama Sidoardo ya Saya pikir Sidoardo itu Siaran di Suara Sidoarjo Banyak ya Sidoarjo kota UMKM Begitu ya Mas Panji Ya betul Sidoarjo kota udang Sidoarjo kota petris Macam-macam Betapa lagi Udang ikan Banyak ya Mas Panji Udang bandeng Siput ya Siput ya Bandeng ya Oke Dan pelaku MKM Banyak juga Bukan saja Sumber daya alami Melimpah ya Mas Panji Tapi pelaku MKM Banyak juga Jadi benar-benar Ini Mereka-mereka Memanfaatkan Apa yang ada Di Kabupaten Sidoarjo Begitu Bu Ilmi sudah buka ini Google Business School Aplikasinya melalui Sudah di install ya Tidak Pak Coba deh Tampilkan Tampilkan Apa namanya Di Layar utama Iconnya seperti apa sih Iconnya Gak seperti gambar toko ya Tapi toko luar negeri Yang ada garis-garis gitu Seperti barbershop gitu kan Sudah di install ya Nanti di Sambil Ya sambil Bu Ilmi Ngotak-ngatik Saya tunjukkan nih Mas Panji Produknya Ada Jadi Mozambique Coba saya Taruh di layar Oke Sudah tampil ya Oh itu screenshot ya Bu Ilmi atau gimana Tampilan benar ya Tidak Screenshot aja Pak ya Oh tidak Tampilan sesungguhnya Oh iya sudah Sudah Saya belum tampil sih di Youtube ya Nanti biar sahabat melihat Tampilan di Youtube Di Zoom sudah tampil ya Cuman di Youtube Biasa ya Karena ada interfacing Sedikit ngelag pastinya Oke Di Zoom sudah tampil ya Oh itu Itu Bu Ilmi Iya Pak AP satunya lagi Bu Ilmi malah ini ya Ngasih Ngeset ya Bisa share screen Bu Ilmi Oh itu kan ini ya Itu bukan share screen tuh Membuatin aja tuh Nah dari sana Dari tampilan tadi Ada 364 Apa tuh 167 60 ya Itu tampilan mukanya Sahabat bisa lihat ya Di layar Youtube nya LPPL Radio Surah Sidoarjo Sahabat Ini untuk live streamingnya Bisa share screen Bu Ilmi Iya Pak Daripada tunjukan seperti itu Nanti kita lihat Insight nya seperti apa Nanti Bu Ilmi Bisa Apa namanya Posting gitu ya Posting dengan gambar Pastinya Bu Ilmi sudah siapkan gambar ya Posting dengan gambar Terus Dengan kata-kata ya Bu Ilmi ya Coba saya tunjukkan dulu ya Sahabat ya Ini Kelihatan ya Oh belum Di Youtube belum muncul ya Ini produknya Bu Ilmi Bu Zambi Jadi ada Beberapa variannya Bu Ilmi ya Saya lihat disini Variannya ada Saya tunjukkan ya Macam-macam nih Ada Gak kelihatan Macam-macam ya Jadi ini Menarik sekali Kemasannya Jadi begini sahabat Kemasan ini Kalau mau ekspor ini Mestinya Pastinya dikurasi ya Dan grup kita Termasuk Saya dengan Bu Ilmi ini Kondus peduli MKM Selalu berkolaborasi Dengan Sarinah ya Bu Ilmi ya Dan mereka Sebelum Produk-produk UMKM nya Di ekspor Dikurasi dulu Salah satu Salah kurasi adalah Kemasan Kemasan Bu Ilmi ini Udah lolos kurasi ini Seperti gini Jangan sampai Kemasannya tertutup semua ya Gitu sahabat ya Tertutup semua Jadi harus ada Kelihatan isinya apa Dan Bu Ilmi sudah ada Expire nya Pastinya ya Expire nya PART Bahkan halal MUI nih PART number nya ada Terus Expire date nya ada Terus ada Label MUI ya Label MUI Ada Komposisinya Dan branding nya pun Unik gitu ya Mozambi Kan keren ya Terus ada Tagline nya juga Tagline nya Bahagia bisa dimulai Dari sini Wah keren nih Ide dari mana nih Tagline nya Bahagia bisa dimulai Dari sini Ini penting ya Sahabat ya Mesti ada tagline Terus Branding nya Mozambi Dua minggu lalu Ada Derick Jadi yang unik-unik ya Dan mudah diucap Dan mudah diingat Kalau dua kata Terlalu panjang Saya pikir nanti Customer Susah mengingatnya Itu salah satu Ciri-ciri yang Brand yang bagus Mudah diingat Dan font-font nya Dan lagi pula Warnanya cukup ini ya Cukup Apa namanya Menyatu dengan kemasannya Ini merah Merah marun ya Bu Ilmi ya Base nya ya Merah marun ya Merah marun Dengan berbagai rasa ya Di belakangnya Kolos Nama salah Bu Ilmi Kemasannya sudah Dulus kurasi Oke Bu Ilmi bisa Iya pak Dua-duanya join ini ya Join ke Ini ya Zoom ya Kan satu menampilkan mukanya Satu lagi Tari kan Coba deh Bu Ilmi Bisa share screen Side screen itu ada di bawah Oke Ini udah share screen Next plan Coba Coba Bu Ilmi Sahabat kita lihat dulu ya Google bisnisku nya Bu Ilmi Coba kita mulai posting ya Jadi sahabat Disitu ada tampilan dashboard Ya dashboard Ketika sudah buka Di awal itu Dashboard itu ada 364 Coba saya besarkan Di youtube ya Biar saya kelihatan Ada 364 Total apa ya Total dilihat Jadi ya Ini pakai bahasa Indonesia Terus Ada 167 penelusuran Artinya orang mencari ya Mencari melalui google maps Atau melalui google search engine Ini ada dua ini Dua Dua jalan nih Menuju ke Google bisnis Terus ada Aktivitas 60 Aktivitas itu termasuk Posting foto Sudah banyak Bu Ilmi ya 60 posting foto Nah di bawahnya ada Posting gitu ya Coba tekan posting Terus tahan Bu Ilmi Sahabat mau tau nih Tekan plus posting itu Isinya apa aja sih posting Jadi kegiatannya itu Itu aja ya Sahabat ya Jadi gue Ilmi sudah selesai Google bisnisnya tinggal dioptimasi Optimasi caranya dengan Posting setiap hari Baik foto Maupun Coba beli Ilmi tekan posting Sudah pak Belum tampil Oke Belum tampil sih Di zoom belum tampil Sama di Youtube channel Belum tampil juga ya Di zoom saya lihat Belum tampil Ada tekan posting itu Terus Karena Covid-19 nya Ada Bagian Covid Seperti di situ tertulis Tetap terhubung selama pandemi Covid-19 ya Bahkan ditambah nih Ditambah untuk postingnya Ditambah Kalau tidak salah dalam bahasa Emisi Covid-19 update Saya tidak tahu bahasa Emisi nya apa ya tulisannya Sudah ditekan Bu Ilmi Sudah pak Oh ini belum ya Ini belum tampil ya Ini bukan screenshot ya Bu Ilmi ya Tapi Bukan Live ya Oke siap Wah Bu Ilmi cepat sekali ya Jadi Bu Ilmi ini Sudah ini ya Sudah Sudah dibilang Paham secara teknis Padahal pelaku UMKM loh Sahabat Tapi gercep sekali ya Belum tampil sih Bu Ilmi Mungkin kurang tekan kali ya Saya belum tampil ya Di Youtube channel Belum tampil Tampil posting gitu ya Nanti ada kosong ya Kotak kosong gitu Di Di zoom juga belum tampil Bu Ilmi Belum ya pak ya Belum tampil Mungkin Kan di bawah ada Beranda gitu ya Beranda Di bagian menu bawah ya Beranda Pelanggan Nanti bisa kita lihat ya Profile Ini penting nih Profile Lainnya Ini bagian beranda Sahabat ya Ini ada 4 3 tab Dan selanjutnya Ada lainnya Ada beranda Ada pelanggan Kita bisa melihat pelanggan Contohnya Siapa aja nge-review Gitu ya Terus siapa aja Yang ngasih komen Berikut review tadi Review Bukan bintang-bintang ya Bintangnya ada 5 Gitu Belum tekan Saya sambil ini ya Saya mau kasih ini ya Saya mau kasih Bu Ilmi review ya Nanti kita bisa lihat ya Apakah tampil ya Sahabat ya Namanya itu Muzambi Makarone Gandum ya Panjang sekali namanya Bu Ilmi ya Coba ya Saya cari di Google Chrome Sahabat Google Chrome Atau Google Maps ya Bagi yang Tinggal di Sekitar di Sidoarjo Pastinya Tapi saya coba Cari di Google Search Engine Mozambi Apakah sudah Muncul ya Mozambi Makaroni Makaroni Gandum apa Bu Ilmi Namanya Business name ya Mozambi Makaroni Terpotong Karena ini Tampilan ini Yang mobile ya Maka terpotong Gandum apa Bu Ilmi Sisanya itu Gandum si Apa tuh Terpotong Saya mau ketik lengkap Ini Oke Dapat gak Oh Mozambi Oh Bu Ilmi Bu Ilmi sudah Shopee ada ya Bu Ilmi ya Alhamdulillah Sudah Pak Marketplace Sudah ini ya Sudah maklum ya Pastinya orang Inilah Buruan lah Marketplace Shopee sudah ada ya Makaroni Gandum Goreng Bumbu ya Bu Ilmi ya Ya Pak Jadi ini 90 gram ya Bu Ilmi ya Untuk ini Apa namanya Ukuran Pouchnya ini ya 90 gram Ada 1 kilo Muat 10 Pisis Oke Tokopedia nya ada Terus Cuman Google Business Belum muncul Artinya Optimasi Masih kurang ya Kalau seandainya Setiap hari Facebook Bu Ilmi ada juga Ya Bu Ilmi ya Instagram nya ada juga Wah keren Youtube nya ada juga Ya Saya lihat disini Sahabat ya Di Google Chrome Terus Sayangnya Google Business Ini belum muncul Disini Karena mungkin Kurang optimasi Ya Bu Ilmi ya Padahal Google Business Itu penting banget Karena orang itu Menganggap Bukan orang Google ya Google itu Google Business Itu kalau muncul Dalaman 1 Bukan alaman 1 Namanya Alaman 0 malah Namanya feature page Keren kan Artinya tampilannya Lebih ngejreng Dibanding Toko Tiga Dibanding Instagram Dibanding Youtube Karena lengkap sekali Ya Karena yang mah Punya Google Pastinya Mau lebih tampil Coba saya lihat Belum muncul Ya Bu Ilmi ya Oke Nah ini Bu Ilmi belum muncul Karena belum dioptimasi Ini ya Mari kita coba ya Sudah tekan Bu Ilmi Post Tambah Tombol posting Bu Ilmi kalau posting bagaimana Coba deh Soalnya saya lihat Total dilihat Sudah 364 Aktifitas 60 Berarti Bu Ilmi sudah Sering lakuin postingnya Iya Kalau mau posting bagaimana Bu Ilmi Tekan untuk posting Kemudian Tambahkan Coba deh tekan Tekan Bu Ilmi Sudah tekan Sudah Pak Tidak muncul Pak ya Ini screenshot Atau Live ini Yang ini Yang tertampil Ini screenshot Pak Oh coba live deh Bu Ilmi Pantesan Ditekan tak bisa Coba Ini kan HP ya Udah muncul ya Coba gambar ini Coba dibuka Dibuka Google bisnisku Di HP Bu Ilmi Ada disana enggak Iya sudah Coba Dibuka deh Google bisnisku disana Gambar ini Dilepas dulu Masih ini ya Masih screenshot Coba Dibuka Google bisnisku Diklik ya Diklik Diklik Bu Ilmi Disini ya Bukan di HP lain ya Iya Pak Coba dibuka Dibuka Bu Ilmi Google bisnisku Berarti Bu Ilmi Menampilkan dua ini ya Satu Wajah Bu Ilmi Satu lagi kan Ini ya Google bisnisku Coba kita live ya Bu Ilmi ya Kita live ya Biar liat Saya juga mau tau Linknya apa gitu Bu Ilmi apa enggak Linknya apa Kalau misalnya orang tanya nih Bu Ilmi linknya apa sih Link itu Macaroni Supaya orang enggak mencari-cari Linknya itu Bu Ilmi G.page Slash Slash namanya apa Mungkin Bu Ilmi belum setting nih Nanti biar ini ya Biar Artinya Bu Ilmi punya Nama itu Nama username-nya ada Untuk beberapa sosnet Berikut Google bisnisku Coba Bu Ilmi dibuka Google bisnisku nya Nanti biar ini Biar saya kasih review nih Biar saya kasih review Biar sahabat juga bisa lihat ya Bagaimana cara posting Bagaimana cara posting foto Terus posting foto berikut Ada narasinya Dan ada link di bawahnya Bisa Bu Ilmi? Iya Pak Yang belakangnya ada Sitenya itu Pak ya Enggak Bu Ilmi sudah di install Google bisnisku Melalui app-nya Google app store Sudah dong pastinya Sudah Coba di klik deh Bukan meliling Tapi klik aja Aplikasi yang ada di HP Bu Ilmi Ada gambar ini ya Gambar Rumah gitu kan Iya Sudah Coba di klik Coba tampilkan di Share screen Bu Ilmi Share screennya di bawah Tadi kan Bu Ilmi bisa ya Share screennya Dibuka aplikasinya Lalu share screen Oke Jarang sekali ya Pelaku UMKM yang Maka 2 HP Oke Setelah dibuka Bu Ilmi Google bisnisku melalui Aplikasi Yang terinstall melalui Google app store ya Bukan meliling Nanti link agak ribet ya Karena tampilannya kecil-kecil nanti Kalau melalui laptop Kenapa salah Cuman ini kan Bu Ilmi melalui mobile ya Mobile Melalui aplikasi mobile Biar nanti sahabat bisa lihat Bagaimana Bu Ilmi bisa posting Foto Posting foto berikut narasi Itu juga Add product Disitu ada add over Gue gak salah Penawaran Produk Sama event ya Satu lagi Update untuk Covid-19 Ditambah Nah oke Bu Ilmi sudah share screennya Nah ini Oke Oke Nah ini bener nih Coba Bu Ilmi Ini live ya Bu Ilmi ya Iya pak Oke keren Coba Bu Ilmi Biasanya posting bagaimana Tekan apa Bu Ilmi Posting mbak Iya posting Agak lama tampilannya Oke keren ya Itu sahabat ya Tampilan Dashboardnya ya Tampilan depannya Jadi ada Ini mungkin sinyal disana Gambar-gambar Gak muncul Coba Bu Ilmi Tekan posting Jadi di menu bawah Ada beranda Sahabat Terus ada pelanggan Pelanggan beranda Itu ya tampilan Itu yang tadi Terus ada profile Profile Yang Bu Ilmi Pastinya Terus ada lainnya Mudah sekali Sahabat ya Karena tampilan Sikap sederhana Seperti Instagram ya Seperti Facebook Facebook kan rame Itu macam-macam Sekarang Karena Facebook Core nya ya Bisa ngelink Ke Instagram Bisa ngelink Ke Whatsapp Terus bisa berikan Langsung Walaupun Instagram Jadi akun Instagram Bisa berikan langsung Tapi biasanya Connect ke Facebook fanpage Sudah tekan tombol Posting Bu Ilmi Sudah Pak Sebentar masih Tapi belum tampil ya Tampil agak lama ya Nge-lag ya Oke Agak nge-lag ya Karena masalah sinyal mungkin Oke Oke Sahabat Bu Ilmi Sedang Posting ya Bu Ilmi ya Tapi belum tampil Di Youtube channelnya LTPL Radio Suara Sidoarjo Silahkan sahabat Youtube channel Suara Sidoarjo Itu ada tiga ya Kalau tidak salah Ada Suara Sidoarjo channel Untuk uploadan Terus ada upload live-nya LTPL Radio Suara Sidoarjo Satu lagi Kalau tidak salah Suara Sidoarjo Live ya Di sini belum tampil sih Bu Ilmi Di Youtube channel ya Karena ada interfacing Mungkin agak nge-lag Sedikit Sabar sedikit Sahabat Pastinya sahabat Mau lihat ya Tampilan pertama Ini adalah aktivitas Nanti sahabat Setiap hari ya Setiap hari Posting Setiap hari Minimal Posting satu foto Satu ya Satu foto Biasanya dengan judul Satu judul Terus dibarengi dengan Foto dengan narasi Narasi contohnya Misalnya produk Bozambi Ada beberapa Varian Terus Kewisannya kata-kata Begitu Terus Sudah Sertifikasi Dari MUI ya Ini ya Oke Terus ada PIRT Pasti iya Untuk makanan Pasti ada PIRT Nomornya berapa Expire-nya disini Tertulis Oktober 2021 Ini 6 bulan ya Biasa Bu Ilmi ya Iya Pak Ini baru diproduksi ya Bu Ilmi ya Yang dikirim ke saya ya Iya Tanggal 29 Maret kemarin Maret kemarin Maret Jadi Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 7 bulan ya Biasanya 7 bulan Tengah bulan ya Untuk Masa Masa ini ya Kada luar saat Itu ya 6 bulan Karena makanan itu Biasanya 6 bulan ya Gak sampai setahun Baik Pak Idam Bu Ilmi Kita cedah dulu Nanti kita akan kembali Siap Nanti Bu Ilmi sambil ini ya Diklik-klik ya Oke siap Oke udah tambah Oke nanti dilanjut ya Bu Ilmi ya Iya Pak Baik sahabat pendengar Di mana saja Anda berada Kita masih bersama di program Digital Business Series Untuk edisi yang ke-102 Optimasi aplikasi seluruh Google Business School Kali ini bersama Sahabat-sahabat dari UMKM Mozambi Sidoarjo Tentunya Kalau Anda ingin Menjadi bagian dari Bisa Untuk memaksimalkan Usaha Anda Lewat Digital ini ya Digitalisasi Silahkan nantinya Anda juga bisa Follow Dan juga Anda bisa DM Ke sosial medianya Pak Mohamad Idam Azhari Mohamad Idam Azhari Dotcom Ini website-nya ya Yang kita kenal Sebagai praktisi Dan coach Digital marketing Dan digital startup Kami akan kembali Sesudah beberapa pesan Berikutnya Hari ini Hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 Optimasi aplikasi Seluler Google Bisnisku Bersama UMKM Mozambi Sidoarjo Dan digital bisnis Series ini Juga bisa Anda Dengarkan Anda pantau di Radio Praja Angkasa Tergalek Radio Suara Anjuk Ladang Ersal FM Anjuk Dan Radio Guyu Perukun RGR FM Tulungagung Baik Pak Idam Bu Hilmi Bisa Bu Hilmi Tadi sudah tampil Ya Coba saya lihat lagi Ya Oke Coba Saya refresh dulu Youtube channel Karena agak Sedikit ini Tadi saya lihat Sudah tampil Oke Ini belum di Youtube Tampil Coba Bu Hilmi Diulang lagi Posting tadi ya Tekan tombol posting Bu Hilmi Ya Tekan tombol posting Lalu Oke Itu sudah ada gambar ya Itu gambar yang sudah ada ya Gambar apa tuh Bu Hilmi Ada Mozambi Dengan urup-urup Di sekelilingnya Cumi ya Cumi Can ya Coba saya Saya ini ya Saya zoom Ini gambarnya sudah diambil dari HP ya Sudah Oke Itu posting Poto oke Bisa langsung posting Bu Hilmi Iya Bisa langsung posting Bu Hilmi bisa langsung posting ya Bisa langsung posting Nanti kita coba Dua Postingan gitu ya Satu dengan hanya foto Berikut judul foto pastinya Terus Ada Foto dengan Kata-kata ya Narasi ya Itu penting ya Sahabatnya Iya Pak Oke Wah itu Mbak Tika ya Kayaknya gambarnya Iya Kemarin dikirimi fotonya Pak Oh siap-siap Oke Ini foto-foto yang sudah di posting Bu Hilmi Hanya foto ya Bu Hilmi ya Foto dengan judul ya Itu di atas judulnya Pokoknya ada judulnya deh ya Coba Coba Bu Hilmi Ulang lagi Tekan tombol plus gitu Posting Saya mau lihat Biar sahabat melihat ya Apa aja sih yang ada di sana Coba tekan dulu ya Terus tahan Tahan Bu Hilmi Tekan tombol plus itu Yang di pojok kanan bawah ya Agak ke atas sedikit Di atas menu Beranda pelanggan Profile lainnya Nanti ditahan sebentar Kita mau tunjukkan ya Bu Hilmi ya Kira-kira di dalam Tanda plus itu Apa aja Nanti biar sahabat tahu Jadi bukan hanya Posting foto Atau foto dengan narasi Tapi ada juga COVID-19 Kalau tidak salah ya COVID-19 update Kalau dalam bahasa Inggris Belum tampil sih Saya Bu Hilmi Bisa ditekan Bu Hilmi Iya Pak Oh sudah ya Tahan sebentar Ditekan Sahabat mau tahu nih Apa aja sih yang tampil di sana Selain Fotos tadi ya Nah itu di atas ada ya Ada ringkasan ya Ringkasan Terus ada foto Di baris paling atas Terus ada postingan Itu postingan Sudah di posting Bu Hilmi dan produk Coba Bu Hilmi tekan lagi Tombol plusnya Biar sahabat bisa lihat Kira-kira apa aja Tampilannya Di tombol plus tadi ya Biasanya kalau Tekan tombol plus Agak ke atas Ya gitu ya Muncul Ada Kalau dalam bahasa Inggris itu Ada COVID-19 update Tambah offer Penawaran Terus ada Ada event Kalau ada event Oh Bu Hilmi langsung posting ya Sebentar Bu Hilmi Ini langsung tampilan posting ya Iya Bu Hilmi pernah perhatikan gak Waktu tekan postingan itu Ada beberapa pilihan Ini Bu Hilmi udah masuk nih Terlalu jauh nih Ada pilihan Pilihannya ada Add photo ya Tambah photo Begitu ya Masih ingat gak Terus ada Update Masalah Kalau dalam bahasa Inggris Coba di back nih Bu Hilmi Ini di back ya Tampilan di Ini sudah buat postingan ya Sudah Pak Ini di back ya Bu Hilmi Oh iya Pak Jadi biar Biar nanti Sahabat bisa lihat Di tanda plus itu Isinya apa aja sih Jadi sahabat Saya ulang lagi Ini adalah tampilan Google Bisnisku Mozambi ya Mozambi Ini produknya Makaroni Makaroni goreng ya Bu Hilmi ya Makaroni goreng Yang diberi Tambahan Tambahan Bumbu ya Bumbunya Variannya Kalau tidak salah Di kemasan Sudah 1 2 3 4 5 6 7 ya Bumbu ya 7 varian rasa Pak 7 varian rasa Oke 7 varian rasa Ini makaroni goreng ya Sahabat ya Ya main digoreng Kalau direbus Ya susah juga Dikemasin Nanti jadi skotel Jadi skotel Bukan Bukan Susah dalam kemasan Nah ini Stop Tahan sebentar Nah ini ya Sahabat ya Ada Oke Jadi ada postingan paling atas Postingan COVID-19 ya Ditambah ini Gara-gara COVID-19 Tahun kemarin ya Sebelum COVID-19 Tidak ada pastinya Terus ada Tambahkan Apa Info Kurang jelas ya Tambahkan acara Oke Coba sebutkan Setelah itu Apalagi Setelah postingan COVID-19 Di bawahnya apa Tambahkan info Baru Baru Oke Ketiga Tambahkan acara Event ya Terus selanjutnya Tambahkan untuk penawaran Penawaran Over ya Dalam bahasa Inggris Terus bawahnya Oke Tambahkan produk Nah terakhir Tambahkan foto ya Atau video ya Yang biasa Bu Ilmi lakukan Pasti paling bawah ya Paling mudah ya Tambahkan foto Slash video Karena hanya Satu foto ya Bu Ilmi ya Dan judul Nah yang agak ribet ya Postingan COVID-19 Ini tujuannya adalah Misalnya Misalnya Karena ada PSBB Terus pembatasan Ya PSBB Pastinya pembatasan Jam buka toko Pastinya nanti Bu Ilmi atau sahabat Informasiin dong Gitu ya Jangan sampai Jam-jam Misalnya ada jam ya Kan Bu Ilmi ya Setting jam ya Awalnya kan Setting jam buka ya Senin sampai Setiap hari buka ya Bu Ilmi ya Setiap hari buka Kecuali minggu Kecuali minggu Berarti minggu Gak ditulis dong Jamnya Bener ya Bener ya Jangan sampai Bu Ilmi Bicaranya buka Eh tutup minggu Tapi jamnya Jangan ditulis Jangan gitu Mendingan dihapus Jadi kesannya ada Biar ini Bu Ilmi Sahabat Biar ada trust ya Jadi kadang-kadang Begini sahabat ya Kadang-kadang Dari COVID-19 tahun kemarin Sampai sekarang Orang cari informasi Saya juga gitu Kira-kira Misalnya begini MRT MRT di Jakarta ya Bu Ilmi tau MRT ya Iya pak Berita bawa tahun itu Saya ngeliat MRT ini Sampai jam berapa sih malam Saya mesti cari tuh Ternyata PSBB tahun kemarin MRT itu semua Sampai jam 7 malam Nah itu penting kan Sebelum COVID-19 MRT itu sampai jam 11 malam Saya pernah ketinggalan MRT Bu Ilmi Gara-gara Saya gak liat update Di situsnya MRT Jakarta Wah Ternyata Saya tanya satamnya Mas ini MRT sampai jam berapa Sampai jam 7 aja mas Nah loh Saya udah sengalapan nih Di stasiun Akhirnya saya kecelek Jadi sahabat Kadang-kadang begitu ya Bu Ilmi sahabat ya Kita harus update Update misalnya Bu Ilmi Misalnya karena ada PSBB di Sidoarjo Toko harus ditutup ya Sampai jam 7 malam ya Malam ya Nah jangan sampai Bu Ilmi ketika sebelum COVID-19 Settingnya mungkin jam 10 Mungkin ya Nah Bu Ilmi harus ubah Nanti ubah gampang ya Nah sekarang kita tes ya Kita tes Coba Bu Ilmi Tekan tombol Tambahkan Di bawah COVID-19 Napa tuh Bu Ilmi bisa sebutkan Biar sahabat tahu Di bawah Tambahkan info baru Klik itu Bu Ilmi Coba klik deh Kita coba ya Sudah Oke ini belum tampil ya Biasanya nge-like ya Karena ada interfacing Dari zoom ke youtube Pastinya ada sedikit nge-like ya Sedikit ada delay Wajar aja Oke Belum muncul ya Sahabat ya Kalau di youtube channel Yang saya lihat ini Belum muncul Karena ada delay Wajar ada delay Sudah ditekan Bu Ilmi ya Foto sudah sedia ya Nanti ada foto Ini penting sahabat ya Jadi sahabat cukup Posting sehari sekali itu Tambahkan info baru ya Bu Ilmi ya Info baru Dan tambahkan foto Slash video Itu penting Kalau rada bales Ya gak apa-apa lah Seminggu sekali Info terbaru tadi Kalau untuk setiap hari Tambahkan foto Slash video Jadi bukan hanya foto ya Video itu penting sahabat Jadi ada kolom Tambahkan foto Nah ditambah lagi Ada kolom Tambahkan deskripsi Nanti Bu Ilmi Sembarang aja Coba Bu Ilmi tekan Tambahkan foto Nanti ada juga Tambahkan tombol Tindakan ya Nanti bisa di Slidingnya Di seke kanan Bu Ilmi ada web gak Website Website Atau gini Link Nanti kita coba ya Link WA ada ya Apa gak ada link WA WA.me Slash apa gitu Dari google Apal ya Kalau masalah WA.me Htws Slash 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 WA.me Slash Nomor hape Bu Ilmi 62 Sekian-sekian Apal ya Oke Sekarang kita coba Klik Tambahkan foto Fotonya pasti udah ada ya Cari foto yang terbagus Bentar Oke Foto yang Batika Boleh juga tuh Karena masih fresh ya Oke Nah saya tambahkan Ya tambahkan foto Monggo foto apa aja Yang pastinya fotonya ada produk ya Film ya Mozambia Bukan foto Bu Ilmi Sedang Jalan-jalan ke Batu Malang Tapi kalau setiap jalan-jalan Bu Ilmi bawa aja Produknya Misalnya di Batu Malang Ke pantai Misalnya nih Bu Ilmi foto di batu-batu di pantai Batu-batu pantai bagus loh gitu ya Misalnya pantai Sejauh itu apa nama pantai ya Bu Ilmi? Atau pantai di Surabaya Sorry Pulau Ada pulau lu sih Pak Nah Bu Ilmi bisa jalan-jalan ke pantai Bawa produknya ya Nanti foto di atas batu Keren tuh Batu dengan teknik Bokeh gitu ya Bokeh itu Latar belakangnya blur Karena kita yang deketin produk Semakin kita deketin produk Dengan HP kita Itu semakin bokeh Artinya di belakang semakin blur Artinya fokusnya hanya di produk Striknya begitu Atau Bu Ilmi Tamasya ke Rekreasi ke Pesawahan gitu ya Biasanya di Bali banyak tuh Sawah-sawahnya keren kan Atau di Apa? Di Jatim apa ya Yang sawahnya banyak ya Yang ada tempat Tamasya Nanti Bu Ilmi bisa Digubuk di tengah sawah Bisa foto-woto dengan produknya Jadi Tampilannya agak unik gitu ya Jadi Berbeda dengan yang lain Bu Ilmi Sudah klik fotonya Bu Ilmi Tambahkan foto Oh sudah ya Ini belum muncul ya Sahabat ya Sorry Kalau sudah Bu Ilmi beranjak Ketambahkan deskripsi Bu Ilmi Kira-kira tambahkan apa Atau saya sebutkan deh Bu Ilmi bisa contek Di kemasan ya Misalnya Bu Ilmi Mozambi Makaroni Zaman Bien Bien apa Bu Ilmi Masih eksis ya Jadi Makaroni Zaman now Kira-kira gitu ya Tapi Bu Ilmi menulis Disini Tagline-nya Makaroni Zaman Bien Nanti ditulis ya Terus Tanda putih Bahagia Bisa dimulai dari sini Dengan varian Ada 1,2,3,4,5,6,7 Sebutkan 1,1 Bu Ilmi kan dapat tuh Kata-katanya ya Bu Ilmi ya Terus ditulis juga Kemasan Di foto tersebut Berat bersihnya 90 gram Diproduksi oleh Cumi Chan Ini Cumi Chan Nama CV atau PT Atau apa Bu Ilmi? Nama Kalau Cumi Chan Nama usahanya Pak Oh nama usahanya Terdaftar ya Ya Terdaftar Kalau Mozambi itu Hanya brand ya Bu Ilmi ya Brandnya By the way Brandnya sudah dipatenkan Masih proses Pak Oh keren ya Masih proses ya Oke siap Brand Mozambi itu ya Iya betul Pak Nama Mozambi ya G Satu kata aja atau apa Satu kata aja Mozambi gitu Satu kata aja Mozambi Mozambi oke Jadi Bu Ilmi ini Dalam proses patent ya Nah oke Wah itu Itu gambar siapa ya Cowok ya Dari Dari bule Pak Oke boleh Pantes saya gak kenal Oke Bu Ilmi sudah siap ya Kata-kata Oke apa lagi Bu Ilmi Silahkan tambahkan ya Itu maksimal 1500 patah ya Bu Ilmi Jangan satu paragraf ya Jadi bisa-bisa ya Jadi satu paragraf Tiga baris Biar orang enak liat ya Tiga baris Tiga baris Tiga baris Dikasih space ya Dikasih blank Blank Biar nanti Jangan Jangan satu paragraf Isinya panjang gitu ya Orang bete Ngeliat ya Seperti Bu Ilmi baca koran Kan ada kolom-kolom Terus perbaris Gak langsung Blok gitu ya Ini masih Contohin deh Dikasih blank ya Enter-enter gitu Blank Bisa tambahkan juga Expiredya Disebutkan aja 6 bulan gitu ya Jadi kata-kata Begitu sahabat ya Mudah ya Contek aja Di kemasan masing-masing Boleh juga disebutkan GRT number Terus sudah Sertifikasi dari MUI Terus sekarang Dalam proses patent Begitu ya Terus komposisinya Jangan semua ya Yang di kemasan Komposisinya ini Makaroni Minyak Minyak apa Minyak goreng Yang non curah pak Oh minyak goreng Mahal dong ya Iya Karena kita Kualitas Oh keren Yang branded ya Iya pak Wah Itu cukup besar Biayanya Iya Sorry Merknya gak terlalu mahal Misalnya Ya Bimoli kan banyak Kan Hampir sama lah ya Bimoli mungkin mahal Saya mohon maaf Iya Kalau untuk Merk Pernah Cepat Hitam pak Minyaknya Jadi Kualitas rasanya pun Setelah kami bandingkan Tentara minyak A Dengan minyak O Rasanya beda pak Jadi sekarang Kita sudah memiliki Minyak yang Oke Untuk digunakan Dalam proses Tentu ya Karena Masalah ini ya Masalah komposisi ya Bimoli ya Karena dijaga ya Jadi sahabat Bimoli ini sudah punya Catatannya ya Sudah menjaga Kualiti Kualiti Boleh dibilang Kualiti Kontrol cukup bagus Karena minyak gorengnya Hanya itu aja Kalau yang lain Mungkin rasa beda ya Bimoli ya Betul Ada komposisi air ya Air ya Air apa Bimoli Jangan-jangan Air oksi lagi Atau air osmosis Gak disebutin ya Air biasa ya Berbiasa saja Tapi yang pasti bersih Dan higienis pak Higienis ya Saya pikir air oksi Atau air ini Osmosis Atau air hidrogen Terus bumbu ya Bumbunya macam-macam Yang tergantung varian Bimoli ya Betul pak Jadi Bimoli Ya jangan sebutkan semua Rahasia dapur Mungkin gak disebutin ya Iya pak Karena itu rahasia Masing-masing Gak disebutin bumbunya Misalnya Cara membuat Gak dicatutkan Bimoli ya Kasih ya Jarang sekali Orang membuat Cara membuat ya Gak perlu ya Dapur-pulamanya yang penting Orang udah tahu Komposisinya apa Orang makan Oh ternyata terbuat Dari pastinya Minyak ya Minyak Karena digoreng ya Ada campuran air ya Ini campuran air Maksudnya air Di bagian apa ya Adonannya gitu Saat perendaman pak Oh sebelum digoreng Diredem dulu Iya betul Didiamkan beberapa jam gitu Satu jam Oke Wah kelihatan ya rumus ini Saya gak lanjut ya Satu jam Berikut bumbu ya Dicampur bumbu dulu ya Setelah itu baru digoreng ya Untuk pencampuran bumbunya Adalah setelah digoreng Oh setelah digoreng Oke Berarti Setelah digoreng Masih tawar ya Setelah digoreng Masih tawar Baru kita Ini apa Masukan bumbu ya Tergantung varian ya Iya Dikocok Sampai kuat Kalau kocokannya Kurang kuat juga Nanti bumbunya Bisa jatuh pak Ini seperti Jual Fried rice Fried rice lagi Kentang goreng ya Kentang goreng ya Jadi ayo variannya apa Ada variannya macam-macam Ada keju Terus ada asintol Apa lagi Barbecue biasanya Yang populer ya Tinggal diaduk ya Tinggal pilihan ini ya Pilihan customer Oke Bumi kita lanjut Sudah semua Oke Wah keren nih WA.me ya Sorry Tampilannya WA.me Coba tambahkan HTTPS ya Bu Ini HTTPS Titik 2 Slash-slash Di depan WA.me Takutnya nanti Nggak bisa diklik Selengkap mungkin Bu Oh iya HTTPS Titik 2 Slash-slash Garis miring Dua kali Terus tadi WA.me Itu WA.me ya Bilini sudah hafal ya Sudah Slash 62 Sekian-sekian-sekian ya Nomor hape Bilini Silahkan catat ya Sahabat bagi yang mau jadi reseller Tertampil itu di Youtube 62 Berapa Coba bisa saya sebutkan Nomor hape Bilini 62 Untuk Nomor handphone Untuk kemesanan Untuk jadi reseller Monggo Bisa sebutkan Bilini Nomor hapenya Monggo Teman-teman Dimanapun Berada Jika ingin Menjadi reseller Dari Mozambi Makaroni Bisa kontak Langsung Kosong 8 1 2 4 5 9 5 8 8 8 8 1 Wih Keren Silahkan ya Sahabat ya Ketambil di Youtube ya Kalau lupa Silahkan nanti Tanya Saya boleh Atau Bilini langsung Atau tanya redaksi Di Radio Surat Tanya Mas Pandi Juga bisa ya Nomor hape Bilini Jadi reseller Terus jadi Cuma reseller aja Atau beli putus ya Hanya beli ya Beli retail gitu ya Monggo Kalau mau ada Beli banyak juga boleh Kalau ada acara-acara Apa ya Kampus Arisan Bahkan Kementerian Coba Bermi kita langsung Posting yuk Publikasikan ya Klik tombol itu Sudah jadi semua tuh Jadi sahabat Itu adalah Salah satu Posting ya Jadi cukup minimal Dua aja sahabat Satu posting foto Dengan judul Terus ada foto Dengan kata-kata Berupa narasi Dan di bawahnya lagi Ada kolom Untuk link Menuju ke website kita Atau Link ke Misalnya Landing page Atau sales page Kalau ada ya Terus ada Compression page Bu Ilmi disini Linknya ke WA ya WA Business ya Bu Ilmi ya Itu lho Pak Nanti di WA Business Bu Ilmi ada Katalog-katalog Pastinya Lebih personal lagi ya Lebih personal lagi Jadi Bu Ilmi sudah Personalization Sudah bagus ya Jadi langsung Link ke WA Business Karena nanti ada Katalog-katalog ya Ketika orang misalnya Klik di jam 2 pagi Bu Ilmi ada Jawaban otomatis dong ya Sudah set ya Bu Ilmi ya Iya Pak Artinya mohon maaf Toko tutup Silahkan hubungi Kalau mau mesan Silahkan Monggo Tinggalkan pesan Gitu ya Kalau mau berkunjung ke toko Silahkan datang Buka jam berapa Bu Ilmi? Buka Jam 8 Sampai jam 9 Khusus untuk hari Sabtu Buka jam Bentar Bentar Jam 9 Dibolehin gak? Jam 9 Nanti Tiga Pak Oh ya PSBB boleh Masih bisa Oke Nanti bisa Ini ya Saya tak tahu Akhirnya Nanti Dalam tanda cukit Tidak ada perbolekan Nanti Bu Ilmi bisa ini ya Bisa diganti jam ya Nanti setelah Posting selesai Nunggu nya dalam tanda kutip Jamnya bisa berubah lagi Ke jam 9 Oke bisa di klik Kita publish ya Publikasikan Bu Ilmi Tidak Pak Oke ini belum tampil ya Kita tunggu sahabat ya Wah udah jadi nih Nah setelah ini Nah setelah ini coba Nanti ya Setelah posting Kita coba Mau lihat Profil Bu Ilmi ya Profilnya seperti apa ya Siapa? Profil Bu Ilmi Coba tampilan postingnya Sudah tampil ya Postingnya Sudah di posting ya Bu Ilmi ya Iya Sudah Nah Sahabat Itu sudah posting ya Sudah berhasil Sekarang kita Bu Ilmi beralih ya Bulu selesai ya Itu bule ya Bukan Pak Le ya Bule Bule Bukan bule Kalau bule temannya Pak Le Oke Bu Ilmi Sekarang kita back ya Kita tampil lagi di dashboard Di awal Bu Ilmi Coba Bu Ilmi Tampil di dashboard awal Itu bisa di share sahabat ya Ada tanda Paling pojok kanan atas Tanda apa ya Tanda share Bisa di share Ke mana aja Bisa ke Facebook Fanpage Bisa ke Twitter Kalau sudah setting Twitter Bisa ke LinkedIn Pastinya sudah ada di HP Sahabat masing-masing Coba di back lagi Bu Ilmi Kita lihat Tampilan depannya lagi Yang tadi ada Berapa orang yang sudah Ada penelusurannya ya Terus ada berapa orang yang melihat Kita mulai profilnya Bu Ilmi Sudah Pak Itu tampilan profil Oke Coba Bisa sebutkan Bu Ilmi ya Di atasnya apa Mozambi Makaroni Apa tuh Sorry Makaroni Gandum Gandum Apalagi tuh Si Duarjo Si Duarjo Nah bagus nih sahabat Kita kan sekarang main Lokal bisnis Lokal bisnis ya Atau localization Sebutkan kota deh Gak masalah sahabat Oh masih dang kok Si Duarjo toh sih Saya mau si Indonesia Gak masalah Kalau posting setiap hari Otomatis nanti ketika orang Cari satu kata aja Makaroni Kok misalnya Mudah-mudahan ya Yang muncul halaman Bu Ilmi Tapi Bu Ilmi Mesti rajin posting Secara konsisten Supaya nanti Cukup kata Makaroni aja Bu Ilmi yang pegang Dalaman satu google Atau di pencarian Pertama orang Begitu Bu Ilmi ya Jadi namanya long tail ya Pake long tail Bu Ilmi ada Mozambi Makaroni Gandum Si Duarjo Oke di bawahnya apa Bu Ilmi Tulisannya Bisa sebutkan Biar sahabat Untuk di bawahnya lagi Ada toko Informasi Makanan Makanan alami Oke Jadi toko makanan alami ya Ini Ini kategori ya Bu Ilmi ya Kategori ya Ketika setting ya Jadi Di atas itu Nama bisnis Sahabat Mozambi Makaroni Gandum Si Duarjo ya Bu Ilmi ya Terus di bawah Bukan sorry kategori Di bawahnya lagi apa Bu Ilmi Untuk Alamat ya Alamat Nah sahabat begini Bisa cari Add apa tuh Cumi apa tuh Add Cumi apa Add CumiChan Bebel I Entah saya mesti catat nih Saya mesti ini deh Bukan catat Saya mau komen di Youtube channel ya Add CumiChan Saya catat aja deh Agak ribet ya Sorry bisa sebutkan Add CumiChan Add CumiChan Gitu aja I nya 2 ya I nya 2 Cumi ya CumiChan Kok ya Oke Itu username Sahabat ya Username dari Google Bisnisku Tadi Mozambi ya Terus di bawahnya Apalagi Bu Ilmi H H HTTPS H HTTPS Sorry Bisa pelan dikit Bu Ilmi saya mau catat Iya Karis miring 2 Bentar HTTPS Titik 2 ya Pasti ya Titik 2 Slash Slash Terus Apalagi Bu Ilmi Bisa sebutkan Sorry G.page Sorry sorry G.page ya Ini alamat sahabat ya G.page Ini penting nih G.page Terus Slash 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 CumiChan sama tadi ya Cumi Oke Sekarang saya mau cari ya Saya mau cari CumiChan Pakai link ini ya Jadi Bu Ilmi bisa share nih alamat ini Bu Ilmi HTTPS Sahabat bisa share juga Kalau sudah HTTPS Titik 2 Slash Slash G.page Slash CumiChan Ini 2 ya CumiChan Silahkan Bu Ilmi bisa canturkan juga Di kartu nama nih ya Ini penting nih Bu Ilmi Iya Pak Nanti biar orang Nah ini Menarik nih Bu Ilmi Namanya cukup Unik ya CumiChan Ini namanya branding Sahabat Branding itu harus unik Yang namanya unik Jangan sampai Cumi pun diplesetin Pakai link ini 2 Ini seperti Kayak di Jepang gitu ya Iya betul Kabucan Dan sebagainya Itu yang Anime atau kartun itu Baik Pak Ya pernah Bu Ilmi Sepertinya waktu juga Sudah Waktunya jam 8 Mas Pandi ya Mungkin diantara sahabat Pendengar pemirsa Yang ingin tahu Bisa ketik Di Google Karena disitu Nanti muncul Pozambi Makaroni Gandum Sidoarjo Ini luar biasa ini Mulai dari alamat Alamat rumahnya Kemudian Menunya Dan juga sudah Tersedia di berbagai Marketplace Tokopedia Sopi Lalu juga Macem-macem Ini ada fotonya Atika Amser Juga lagi pegang produk Ini yang level Apa ini Bu Ilmi Level pedas Atau Pedas Oh iya Ada level Saya lupa tanya Level pedasnya Hanya satu Satu varian Saja Pak Apa namanya Itu Ada jagung bakar Ada barbeque Ada coklat Ada coklat Ada balado Ijo ya Iya Balado Ijo Sialpung bakar Berbeque Ayam bakar Peju asin Rasanya Macem-macem ya Mungkin Usul Rasam bayar Ada gak kira-kira Rasam bayar Ada Tidak Pakai bayar Kalau orang jawabnya Hari gini Hari gini Kita gratis Katanya Bu Ilmi Baik Pak Idam Bu Ilmi Terima kasih Waktunya ya Nanti Insya Allah Kita akan Bersulat kembali Sedikit lagi Mas Panji Sedikit aja Quiznya Menarik nih Quiznya Coba Masuk ke linknya Bu Ilmi Ttps 2 Slash JG Slash Mas Panji Slash Cumi Silahkan Kasih review Ke Bu Ilmi Itu quiznya Kasih review Bintangnya 5 ya Berikut komen Di sana Hadiannya pasti Nanti ada ya Kasih review ya Kasih review Setelah itu Share ke teman Tiga lainnya Untuk link tadi ya Link yang G.P Slash Cumi Oke begitu Mas Panji Baik terima kasih Pak Idam Terima kasih Mas Panji Sukses untuk usahanya Semoga lanjar Amin Ya baik Demikian tadi Sahabat pendengar Dan Pak Birsa Kita sudah Ikuti program Digital Business Series Dengan tema Optimasi Aplikasi Seluler Google Business Kul Kali ini Bersama UMKM Mozambi Sidoarjo Bersama Norasumber Yaitu Pak Muhammad Idam Azari Praktisi dan Coach Digital Marketing Dan Digital Startup Dan juga Tadi Pemilik Honor dari Gandum Atau Makaroni Gandum Sidoarjo Mozambi Ada Bu Ilmi ya Baik sampai disini Kebersamaan kita Kita ketemu lagi Di edisi Sabtu yang akan datang Dari